Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen Beberapa waktu yang lalu, netizen dibuat kaget dengan perubahan fisik Jessica Mila yang makin gemuk Rupanya hal tersebut dilakukan untuk keperluan syuting film Imperfect Ia memerankan gadis insecure dengan berat badannya yang mempengaruhi kisah cintanya dan karirnya Jessica Mila adalah salah satu artis yang awalnya berbadan langsing yang kemudian tiba-tiba memiliki badan gemuk Demi keperluan syuting filmnya Nah di video kali ini, aku akan berbagi tips dan cara menaikkan berat badan dengan sehat yang dilakukan oleh Jessica Mila Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Jessica Mila merupakan salah satu artis yang berbadan langsing Yang kemudian tiba-tiba memiliki badan gemuk demi peran di acting salah satu film yang dibintangi oleh dia Kira-kira apa saja yang harus dilakukan oleh Jessica Mila Tips ini sangat cocok untuk teman-teman yang memiliki masalah saat menaikkan berat badan Yuk langsung saja kita bahas Yang pertama yaitu makan makanan sehat dan berkalori tinggi Meningkatkan berat badan bukan semata-mata mengkonsumsi segala jenis makanan Malahan, hal itu sangat salah jika dilakukan Saat menaikkan berat badan, Jessica mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan berkalori tinggi Meskipun berkalori tinggi, makanan tersebut harus tetap menyehatkan Dengan begitu, berat badan dapat meningkat dan kesehatan tetap terjaga Yang kedua yaitu membuat milk plane Selama menjalani proses kenaikan berat badan, Jessica memiliki milk plane atau jadwal makan Dan menu yang terstruktur Dalam sehari, teman-teman harus makan besar sebanyak 3 kali dan mengkonsumsi cemilan sebanyak 2 kali Dalam 1 kali makan, komponen makanannya harus lengkap Mulai dari karbohidrat, potlein, hingga serat Misalnya, menu sarapan Jessica terdiri dari roti, telur, dan sayuran yang ditumpuk seperti sandwich Segelas susu menjadi pelengkapnya Untuk makan siang dan makan malam Menu yang dikonsumsi jauh lebih berat, tetapi tetap menyehatkan Terdapat protein berupa daging, bisa ayam, sapi, atau ikan Selanjutnya, ada karbohidrat, bisa berupa kentang, ataupun nasi Dengan adanya milk plane, jadwal dan menu makan jadi lebih terjaga Yang ketiga, yaitu makan dengan porsi yang besar Kalau ingin berat badan bertambah signifikan, tentu saja porsi makan bakal lebih besar Di sini yang dimaksud adalah jumlahnya Misalnya, mengkonsumsi 2 hingga 3 lembar roti tawar, 2 buah telur saat sarapan, dan 2 buah protein saat makan siang dan malam Yang keempat, yaitu konsumsi cemilan sehat Selain menerapkan makanan berat, 3-4 kali dalam sehari, Jessica juga memiliki jadwal untuk mengkonsumsi cemilan di sela-selanya Tentu saja bukan cemilan sembarang cemilan yang dimakan, tetapi yang benutrisi tinggi Cemilan bisa berupa kacang-kacangan seperti kacang almon dan kenari Ada pula, dan coklat, dan berbagai buah-buahan Sebaiknya hindari gorengan dan junk food, karena sangat tidak baik untuk tubuh Yang kelima, yaitu rajin berolahraga Dalam menaikan berat badan, tentu membutuhkan olahraga pula Namun, bukan olahraga yang terlalu bergeringat seperti kardio Jessica dengan rutin setiap harinya melakukan weight training Atau olahraga yang menambah masa otot Mulai dari push up, squat, dan semua yang bisa dilakukan oleh Jessica Dengan rutin berolahraga, napsu makan, teman-teman akan meningkat Sehingga tubuh akan mendapatkan asupan kalori yang lebih banyak Yang keenam, yaitu mengkonsumsi vitamin penambah napsu makan Terkadang, menambah porsi makan tidak bisa berjalan dengan lancar Hal ini terjadi pada Jessica Karena kebiasaannya yang selalu makan dalam porsi kecil Jangan bingung dulu teman-teman bisa mengkonsumsi beberapa suplemen penambah napsu makan Salah satu yang bisa teman-teman konsumsi adalah susu penambah berat badan Yang ketujuh, yaitu berbanyak minum air putih Satu lagi cara ampuh supaya berat badan naik, yakni rajin meminum air putih Banyak segudang manfaat yang bisa diberikan air putih untuk kesehatan Sayangnya banyak orang yang bertubuh kurus ternyata kekurangan cairan tubuh akibat kekurangan mineral Untuk itu, kalau teman-teman ingin menambah berat badan secara alami Cobalah imbangi dengan air putih yang cukup Dalam sehari, pastikan teman-teman minum air putih sebanyak 1,5 hingga 2 liter Oke, seperti itu saja beberapa tips dan cara untuk menambah berat badan dengan sehat ala Jessica Mila Dengan begitu, dijamin perlahan berat badan teman-teman akan naik dengan signifikan tetapi tetap sehat Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku Bagi teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Tonton juga videoku yang lainnya di channel Youtube Hendra Prabowo Kebumen Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan Instagram di at Hendra Prabowo Kebumen Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu Sampai jumpa dan have a nice day Sub indo by broth3rmax